Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga hari ini kita semua dikalunik kesehatan olehnya Dengan ikan Tante Sudarmono disini kali ini Akan membahas mengenai tiroid Nah seperti janji saya sebelum-sebelumnya Saya akan membahas dari buku ini The Tiroid Connection Dimana karena tebal sekali Jadi saya akan bagi dari part by part Kenapa saya membahas mengenai tiroid? Karena saya sendiri memiliki hipertiroid Tapi sudah calming Karena mengikuti gaya hidup yang diterapkan oleh pengarangnya Emi Myers MD Emi Myers MD ini adalah seorang dokter Dimana dia juga pengidap hipertiroid Yaitu yang dari autoimmune graves Dan dia sudah sempat ablasi Dan sangat kecewa Kenapa dia menjalankan ablasi itu Sebelum menerapkan gaya hidup sehat dia Nah disinilah saya juga tergugas Saya tidak mau sampai kecewa seperti Emi Myers ini Jadi saya membaca dan mengikuti Alhamdulillah waktu itu Saya hanya 3 atau 4 bulan Menggunakan obat-obatan Lalu stop Dan sampai sekarang Kondisi tiroid saya masih terkendali Nah saya bacakan di buku ini Contoh-contoh jika terlalu sedikit tiroid hormon Ini yang terlalu sedikit dulu ya Jika terlalu sedikit Kita akan merasa kedinginan Dan tidak dapat keringatan Jadi selalu kedinginan aja Atau lebih cepat konstipasi Tidak bisa ke belakang Lalu Tidak pernah bisa turun berat badan Naik terus Padahal makannya udah dikurangin Tapi terus aja naik berat badan Lalu Ini juga brain fog Atau kadang-kadang gak bisa konsentrasi Dan Kesulitan untuk mengingat Jadi kayaknya Kok tiba-tiba ada yang Kelewatan ya Saya cerita Saya lupa Tadi pagi sarapan apa ya Nah itu Salah satu ketahuan Kalau tiroidnya kurang Lalu ada juga Feel rasanya Unmotivated Aduh saya gak semangat nih Udah deh biarin aja deh Sakit aja Nah itu juga bisa jadi Salah satu tanda Tiroidnya kekurangan Lalu selalu merasa lelah Udah tidur Udah apa Masih aja rasanya lelah Juga Tidur itu lebih lama Daripada biasanya Lalu mood swing Dan juga depresi Ini salah satu tanda Dari little Tiroid Atau tiroidnya terlalu sedikit Lalu rontok Dan Kulit Bisa dilihat Lebih Kering Kulit lebih kering Lalu juga Hormonnya Irregular Jadi misalnya Hormon irugular Mensnya gak teratur Nah ini udah berarti Salah satu tanda juga Tiroidnya terlalu sedikit Nah kadangkala Juga selalu Bagi yang belum memiliki anak Invertil Atau tidak bisa memiliki anak Atau sering keguguran Ini juga tandanya Hormon tiroidnya Terlalu sedikit Selain itu Lehernya Suka merasa Kayak ada sesuatu Di lehernya Lalu Merasa Ini bukan saya Merasa Ini kok Beda ya Saya sekarang Beda banget Dengar kayak dulu ya Kok diinget-inget Dulu saya tuh Begini Kok sekarang jadi begitu Nah itu adalah juga Terlalu sedikit Hormonnya Lalu merasa Detak jantungnya Lebih lambat Lebih lambat Lebih lambat Dan juga Biasanya Memiliki Kolesterol Bed kolesterol Atau kolesterol Jahat yang Tinggi Ini adalah Ciri-ciri dari Jika hormon tiroidnya Terlalu sedikit Lalu Bagaimana jika Hormon tiroid terlalu banyak Yuk kita dengarkan Berikut ini Masih dengan Ikan Tantil Sudar Mono Kali ini Saya akan Membacakan Jika tiroid hormon Terlalu banyak Jika terlalu banyak Dia akan Lebih cepat Keringetan Dan selalu panas Rasanya panas Keringetan Padahal mungkin udara Dingin Tapi rasanya Terus aja Keringetan Dan kepanasan Lalu juga Merasa mood swing Juga Feel anxious Merasa Gak yakin Merasa Tidak nyaman Gak yakin Akan dirinya sendiri Nah Biasanya Insomnia Selain itu Juga Gampang sekali Terkena panic attack Ya Coba panic attack Itu Dikit-dikit panik Dikit-dikit panik Nah Tanya ke Teman Sebelah ranjang Atau tanya kepada Teman terdekat Saya ini gampang panik gak Nah kalau kita panikkan Itu bisa aja Salah satu pertanda Bahwa Tiroid hormonnya Terlalu berlebih Lalu juga Gampang sekali diare Apapun yang dimasukkan Rasanya kok diare Lalu Tangan Tremor Ya Tangan tremor Karena hormon tiroidnya berlebih Jadi metabolismenya lebih cepat Jadi salah satu contohnya adalah Tangan lebih cepat tremor Lalu Turun berat badan Tanpa diet Biasanya ibu seneng nih Ih turun nih Ih turun Waktu saya terkena hipertiroid Saya tampil ke satu acara Kebetulan saya mengajar Nah semua orang kaget Wow Berat badannya turun Padahal Itu karena saya terkena hipertiroid Saya sendiri tidak menyadari Bahwa itu adalah sebetulnya Tanda-tanda bahaya Seneng aja dibilang kurus Padahal Itulah hipertiroid saya Mulai muncul Lalu Merasa lemas Jadi saya ingat Saya kalau olahraga Kebetulan suka angkatan Beban Nah pada saat itu Saya angkat beban Yang biasanya Saya biasa angkat beban Ini gak sanggup Jadi begitu angkat Dan langsung jatuh lagi Atau mungkin Kalau ibu-ibu yang gak angkat beban Angkat galon Kalau di rumah ya Isi galon Atau misalnya Lagi megang apa-apa Kok jatuh Nah itu adalah Otot-ototnya melemah Nah ini juga Patut diwaspade Sebagai Hormon dari Tiroidnya berlebih Lalu selain itu Juga merasa Ada sesuatu Ganjalan di leher Lalu Invertil atau sulit memiliki anak Dan juga Irregular period Jadi kalau mens kita Sudah mulai tidak teratur Harap puasada Bisa aja Ini terpertanda dari Tiroidnya Tidak seimbang Lalu Nah ini Gampang sekali Terkena ras Atau terkena gatal-gatal Jadi Dikit-dikit gatal Dikit-dikit gatal Ini juga salah satu Pertanda Lalu Rambut rontok Jadi tadi Tiroid Kebanyakan Atau terlalu sedikit Sama-sama rambut rontok Jadi kita bisa sebut Kalau tiroidnya In balance Rambutnya gampang rontok Lalu Ini juga yang sering Orang abaikan Yaitu Kronik urtikarya Atau Biduran Jadi jika Sering sekali Biduran Mungkin ada terjadi Sesuatu Di hormon tiroid Yaitu berlebih Sebelum semua ini Kebablasan menjadi Otoimun Bisa kita cegah dulu Jadi Ini adalah Tadi Bukan pertanda Otoimun Tadi Tapi pertanda Tiroid Disfunction Jadi Hormon tiroid kita Ada Ketidakseimbangan Bisa berlebih Bisa kurang Nah Sampai sini dulu Saya akan membacakan Lagi berikutnya Cuma kalau terlalu panjang Nanti kebul bosan Ya Terima kasih Sudah berkenan mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh